Penerapan pembelajaran tetap muka atau PTM di tingkat SMA terancam dihentikan, sebab berdasarkan informasi bahwa untuk kasus wabah COVID-19 dalam skala nasional sudah di atas 5.000 jiwa, sehingga kondisi berdampak buruk pada dunia pendidikan. Kacabdin Pendidikan Jawa Timur wilayah Sumeneb Syamsul Arifin mengatakan, pada tahun ajaran baru ini PTM masih 100%. Hal tersebut berdasarkan daerah paling timur Pulau Madura ini masih bersih dari wabah COVID-19. Dia berharap agar pembelajaran PTM 100% secara konsisten diterapkan di seluruh sekolah, sebab untuk di Kabupaten Sumeneb sendiri dalam penerapan belajar daring tidak maksimal. Banyak siswa yang kurang bersemangat belajar, terutama siswa yang dari kepulauan-kepulauan. Ditegaskannya, untuk tetap menerapkan PTM 100%, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi oleh masing-masing satuan pendidikan. Di antaranya, memastikan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua. Tidak hanya itu, penerapan protokol kesehatan harus ketat. Jadi kalau sudah ada yang positif nanti, maka sekolah itu tidak akan diperbolehkan melaksanakan PTM 100%, kata Syamsul Arifin, Kacabdin Pendidikan Jati Mugilaih Sumeneb. Muhammad Razin, Syahid Mujitahidi, KMF Sumeneb melaporkan.